Ya, kembali bersama kami pemirsa unit perempuan dan perlindungan anak Satuan Reserse dan Kriminal Pores Tanggerang Selatan mengamankan seorang pegawai rumah makan di Pondok Aren, Kota Tanggerang Selatan karena terbukti membunuh bayi kandungnya sendiri. Pelaku kemudian membungkus mayat bayi dengan kantong plastik dan membuangnya ketong sampah. YT, seorang pegawai rumah makan di Bilangan Pondok Aren, Kota Tanggerang Selatan tega membunuh anaknya sendiri dengan senjata tajam dan membuangnya ke sebuah tong sampah tempatnya bekerja. Kejadian ini diketahui berdasarkan laporan dari pemilik rumah makan yang mengetahui pelaku mengalami pendarahan saat bekerja. Pihak medis menyatakan bahwa pendarahan yang dialami pelaku merupakan hasil dari melahirkan. Sang majikan pun menanyakan kepada pelaku dan pelaku pun mengakui bahwa bayinya telah dibunuh dan dibuang ke tong sampah. Pelaku kemudian dilaporkan dan dijemput oleh polisi untuk diamankan dan diperiksa. Untuk kejadian tersebut, kami sudah mengamankan pelakunya, yaitu ibu kandung sendiri. Kemudian kami juga sudah menemukan dari bayinya dan dengan luka sudah diotopsi yang bayinya dan ibunya sudah kami amankan. Kini polisi tengah mendalami masalah kejiwaan dan kesehatan pelaku dan melakukan penyelidikan tentang terjadinya pembunuhan bayi serta mencari alat bukti lainnya yang digunakan pelaku untuk membunuh sang bayi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, INews, melaporkan.